Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi bersama saya Rizky Tia Utami pada pelajaran pendidikan keluarga negaraan Baiklah sebelum kita mulai pelajaran marilah kita mengucupkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Oke kali ini kita akan membahas B. Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 1. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Nah di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alenia keempat yang berbunyi Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum Menceridaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alenia keempat tersebut Terdapat beberapa hal penting Yaitu, pembukaan undang-undang dasar 1945 alenia keempat Merupakan inti dari pembukaan undang-undang dasar 1945 Karena memuat segala aspek penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang berdasarkan Pancasila Yang kedua, alenia keempat ini juga memuat tindakan-tindakan seputar pembentukan negara Republik Indonesia Dengan kata lain, alenia keempat ini merupakan realisasi tentang apa saja yang harus dilaksanakan setelah proklamasi atau setelah Indonesia merdeka Yang selanjutnya, tindakan-tindakan seputar pembentukan negara Republik Indonesia Atau tindakan-tindakan setelah Indonesia merdeka Nah, ini untuk mewujudkan tujuan negara Yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Lalu, menyusun undang-undang dasar untuk membentuk pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan negara Nah, setelah itu, undang-undang yang dimaksud terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Pancasila itu bukanlah sekedar tata nilai yang bersifat ideal saja Namun, juga harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari Nah, manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa senantiasa berjuang untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup yang memerlukan nilai-nilai luhur Pandangan hidup merupakan kesatuan dari nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai acuan untuk menata kehidupan manusia Pandangan hidup bangsa ini diproyeksikan dari pandangan hidup masyarakat Pandangan hidup bangsa tercermin dari pandangan hidup dan sikap hidup masing-masing pribadi warga negaranya Nah, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila itu sendiri harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki magma yang penting Yaitu, satu memberikan petunjuk pada masyarakat untuk berjiwa Pancasila sehingga tercipta kehidupan harmonis Yang kedua, pengatur tingkah laku seseorang dan cara-cara dalam mencari kebenaran Nah, yang ketiga, pegangan hidup yang memberikan arah sekaligus isi dan landasan yang kokoh untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia Oke, sekian pelajaran kita hari ini Kita tutup dengan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!